Intro Seorang jemaah masjid besar Sei Tualang Raso, kota Tanjung Balai, Sumatera Utara meninggal dunia saat tengah sujud dalam sholat menjelang waktu sholat maghrib. Insiden ini membuat heboh para jemaah masjid yang langsung melarikan korban ke rumah sakit terdekat. Namun, nyawa korban tak bisa tertolong lagi. Belakangan diketahui, pria berusia 80 tahun ini merupakan jemaah yang sering melakukan ibadah di Masjid Sei Tualang Raso. Tahun kali tidak pernah ada lewat penyakit orang tua kami ini. Bahkan siangnya sebelum melaksanakan sholat menuju sholat maghrib, masih berjualan lagi di pajak. Berjualan apa, Pak? Berjualan pisang. Peristiwa jemaah meninggal dunia juga terjadi di Masjid Baitur Rahman, Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota Kediri, Jawa Timur saat telaran sholat jumat. Saat khotib sedang khotbah, seorang jemaah berusia 60 tahun tiba-tiba ambruk tergeletak. Para jemaah lain langsung menggotongnya ke teras masjid. Mengetahui kabar ini, pihak keluarga yang datang langsung menangis histeris. Kebetulan saya posisi di belakang beliau, dan ketika saya melihat beliau sudah dipeributi teman-teman yang lain. Waktu itu saat ketah, lalu takmir masjid dan panitiasana berupaya memindahkan beliau Pak Karnit ini ke rumah.